Halo guys, balik lagi dengan ROXY di sini Oke, waktunya pre-download ya guys Sekarang kita cek untuk data yang ada di mobile dulu Kalian sudah bisa langsung pre-download sekarang ya Jadi ini dia Kalian masuk ke settings ya Habis itu cek lainnya, habis itu pra-unduh data di sini Kita cek untuk mobile Aduh, gila Ini setiap versi kenapa makin gede datanya Oke, jadi datanya itu 3,75 GB Oke, itu untuk mobile ya 3,75 GB Nah, biasanya setiap device itu beda-beda ya Kalian komen di bawah berapa GB ya untuk HP kalian Nah, sekarang untuk PC kita cek Game installation Confirm Nah, kalau untuk PC di sini gue dapatnya 5,44 GB guys Nah, komen di bawah kalian yang main di PC Download resource-nya itu berapa GB ya Kalau gue cuma 5,44 GB Oke, dasar di sini juga untuk pengumuman update versi 23 sudah ada juga bro Waktu update itu di tanggal 24 bulan 11 2021 ya Ini maintenance-nya mulai di pukul 6.00 jam 6 pagi waktu Indonesia tengah Kalau di Indonesia Barat sekitar jam 5 pagi ya Dan maintenance-nya itu berlangsung sekitar 5 jam Kompensasi 300 nanti total 600 Primo Jam Karena dari kompensasi yang masalah bug-nya Ini kalau misalnya maintenance-nya itu lebih sejam itu kalian akan dapetin lagi 60 Primo Jam Pokoknya setiap sejam itu akan ditambahkan lagi 60 Primo Jam guys Kalau telat ya Sejauh ini dari awal Genshin Pack release sampai sekarang gak pernah telat guys Malah lebih cepat biasanya ya Terus untuk kerencian update ada karakter baru Arataki Ito bintang 5 Goro bintang 4 Dan di sini juga akan ada domain baru ya Satu domain baru Syarat membuka domainnya itu Rack Adventure level 30 ke atas Dan telah menyelesaikan quest operasi meninggalkan Rito Dan ini domainnya akan berada di Seirei Island guys Terus juga nanti akan ada equipment baru ya Yang pertama senjata baru Kinabar Spindle ini Sword bintang 4 Yang mana nanti kalian bisa dapetin secara gratis Dan juga bisa langsung kalian refine ke refine 5 nantinya dari eventnya Terus weapon yang kedua itu Red Horn Ini kelemor bintang 5 Nah kalian dapetin ini tuh di gacha nanti ya Gachanya Ito nanti Nah kalau untuk weaponnya Kinabar Spindle seperti ini ya Ini meningkatkan defense 69% Di level 90 base attack 454 Special ability itu meningkatkan damage elemental skill sebesar 40% defense Sekalian Abek ini dapat terpecu setiap 1,5 detik Dan akan langsung hilang dalam waktu 0,1 detik setelah elemental skill mengakibatkan damage Terus juga nanti akan ada artifact terbaru ya Dua artifact terbaru Yaitu ini Sangat bagus buat Kokomi Dan yang ini Buat Ito Kalau untuk albedo supaya 2 setnya ya Kalau misalnya kalian pengen dapetin defense lebih lagi Untuk albedonya Kalau yang 4 set kayaknya kurang cocok buat albedo guys ya Soalnya 4 setnya ini tuh akan lebih bagus Kalau misalnya karakternya tuh stay di field lama gitu loh Kalau albedo kan kita gunakan elemental skill atau elemental burst Habis itu di switch lagi ke DPS ya Emang cocok banget buat Ito sih menurutku yang ini Atau sama Noel juga ya Noel pas elemental burst ini dapat juga ya Oke lanjut Event terbaru Event debu dan bayang-bayang salju Nanti event pertama yang sepertinya ini ya Ini akan start di tanggal 25 November ini guys Bagian pertamanya ya Bagian kedua itu di tanggal 1 Desember Bagian ketiga di tanggal 4 Desember Jadi ada 3 tahapan untuk alur cerita event yang dibuka ya Dan ini eventnya berakhir di tanggal 13 Desember 2021 Sedangkan untuk tokonya sendiri Toko event tuh berakhir di tanggal 20 Desember Dan ini toko eventnya nanti akan dibuka Di tanggal 25 November untuk toko hadiah pelatihan Dan untuk toko hadiah percobaan tuh di tanggal 1 Desember Tokonya juga ternyata bertahap ya ya Seperti biasa aja lah Sarat partisipasinya Ini rank adventure level 20 ke atas Dan menyelesaikan quest archon demi hari esok Tanpa di atas air mata Dan juga telah menyelesaikan quest laporan observasi pengembara Dan quest tersesat di gunung salju dari Noel Oke yang kelima ini story baru Ada storynya alat Taki Ito nanti yang baru ya Quest story terbarunya alat Taki Ito Yang kedua event undangan baru yaitu Goro dan juga Bido Yang keenam peralatan baru yaitu Omni Obiquity Net Ini kalian bisa gunakan nanti untuk nangkap binatang Binatang yang ada di open map Yang mana nanti hewanya itu kalian bisa summon lagi di serenity pod kalian guys Yang ketujuh musuh baru yaitu Golden Wolf Lord Disini ya raja dari para red wolf ya Terus yang kedelapan ini konten baru lainnya Gameplay, resep baru, bla 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 Achievement baru juga nanti akan datang Kartu nama baru, menambah perabotan Sistem rekan yang menetap di serenity pod menambah rekan baru paimon Akan ada paimon nanti di serenity pod ya Penyesuaian tab ransel Aturan pengurutan artefak menjadi kualitas level set Posisi jumlah status artefak Yang kedelapan, fitur penguncian telah ditambahkan ke tampilan artefak yang baru didapatkan Sekarang lanjut, setelah menemukan penukaran stardust dari sumber material penguatan karakter dalam tas Kamu akan langsung masuk ke halaman penukaran stardust Yang ke sepuluh, setelah menggunakan domain reliquary Kamu bisa melihat status artefak di tampilan artefak yang baru didapatkan Yang ke sebelas, menambahkan beberapa petunjuk pada halaman pemuatan atau loading ya Saat pemain lain keluar dari mode co-op Sistem akan otomatis mengganti karakter parti yang kosong Sesuai dengan pengaturan parti di mode solo Sebelum memasuki mode co-op Yang ke-13 ini tentang spiral abis Layline di lantai 12 itu ternyata sangat menguntungkan buat geo damage dan juga physical damage Geo juga nanti pasti bakal oke Ataupun di pH physical lainnya ya Ini meningkatkan damage geo dan juga damage physical sebesar 60% guys Memperbarui komposisi monster di spiral abis lantai 11 dan lantai 12 ya Gue udah bahas sebelumnya kemarin Komposisi monsternya Yang sama yang gue udah bahas kemarin ya Yang oke selanjutnya nih karakter menambah animasi standby pada karakter Yanfei, Sayu dan juga Kujo Sara Yang lainnya menambah batas maksimum damage sunggal dari damage skill karakter dan musuh Damage reaksi elemental, damage mekanisme Oh ada batas cuy Dan lainnya maksimum damage tidak akan melebihi 9 juta 9 juta 9 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 Tidak apa juga yang bisa dapetin, ada gak yang bisa dapetin damage 10 juta cuy Udah ada gak yang pernah dapet guys, setelah kalian komen ya Damage 10 juta, waduh Oke lanjut menambahkan dukungan untuk fitur chroma di perangkat Razer Jika Trappler menggunakan perangkat Razer yang kompatibel dengan fitur chroma saat bermain game Maka Razer Synapse Control Panel harus diperbarui untuk versi 3.6.5.1.5 Atau lebih tinggi ya, untuk dapat mengaktifkan fitur chroma Oke, nah lanjut di penyesuaian dan optimalisasi Yang karakter mengoptimasi waktu menghilangnya dango dalam animasi standby toma Untuk musuhnya sendiri, ini mengurangi kemampuan lacak dari skill bola air Hydro Spectre Yang kedua, mengurangi kemampuan interupsi dari skill bola air Hydro Spectre dan skill serangan batu Geo Spectre Yang ketiga, mengoptimalisasi proses ledakan Spectre ketika mereka dikalahkan dalam status Petrification dan Frozen Yang keempat, mengurangi jarak gerakan rebound saat terhempas mundur oleh serangan Yang kelima, mengoptimalisasi efek grafis material Ruin Sentinel saat berada dalam status Frozen Untuk adunya, menyesuaikan dan mengoptimalisasi suara bahasa Jepang, Korea, Inggris di beberapa karakter dan beberapa quest Oke, lanjut disini menyesuaikan dan mengoptimalisasi suara peralatan Floral Zitter ketika dimainkan Untuk lainnya, menambahkan satu Thunder Sakura Bolt dalam Thunder Barrel yang ada di Autarket Plains, Inazuma Ya, untuk informasi tentang 120 PS buat versi PC, kayaknya nggak ada nih Saduh! Lanjut lagi ke Bener dan untuk prediksinya kemarin benar guys Albedo, Bennett, terus ada Newell dan juga Rosaria ya Untuk Eula pun juga sama ini, bintang 4-nya juga sama Ya kan, ada Freedom Sworn dan juga Some of Broken Plains Terus untuk weapon bintang 4-nya juga sama ya Coba karakternya itu ada Albedo, Eula, Bennett, dan Rosaria guys Oke, jadi itu dia untuk informasinya ya Jangan lupa untuk pre-download sekarang karena ini size-nya cukup besar Jadi ketika udah selesai maintenance-nya, tinggal gas main bro Jadi nggak sabar untuk tungguin tanggal 24 November Aduh, ini gabut moment banget ya guys ya kita belakang ini ya guys Oke, jadi sampai disini dulu di video gue Kalian guys, thanks for watching Insya Allah, dan kembali lagi di video game disini Baik selanjutnya, bye-bye Sub indo by broth3rmax